selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kualitas bagus pokoknya dan ini pisang pipit satu ini lucu banget tanda dan bagian atas tuh enggak ada isinya ya dan biasanya kalau tanda dan atas tuh justru lerangannya atau sisirannya tuh gede-gede tapi ini malah enggak ada isinya Nah kenapa mbokjar kurang tahu karena mbokjar beli ya ini ya beli dari pohon enggak nam sendiri jadi mungkin juga saat masih berbunga tuh dihenggapin lalat buah kali ya jadi isinya tuh kosong ini juga pipit kuning kualitas super ini walau kecil-kecil tapi ini sudah tua dan masak dari pohon biasanya ini adalah selera pelanggan bokjar kalau yang pipit kuning kecil-kecil kayak gini mereka pada suka karena isinya itu kenyal gitu ya manis banget deh pokoknya dan mbokjar kalau memanen pisang tuh kalau belum benar-benar masak nggak dipanen ya kayak ini yang di sebelah ini pisang raja sajen dan kualitas super banget ini juga ada yang masak sebuah ya ini besar banget aslinya sama digambar beda banget kalau aslinya tuh besar banget ini satu sisir aja mencapai 22 putir loh dan raja sajen ini harganya cukup mahal karena biasanya kalau orang punya hajat mantu hitanan atau manakipan atau apa wajib menyediakan pisang raja sajen ini itu sebabnya kenapa pisang raja sajen ini harganya sangat mahal karena wajib disediakan setiap ada orang punya gawe atau punya acara ya dan satu tandan pisang gede kayak gini biasanya kalau lagi mahal-mahalnya bisa mencapai 400 ribu rupiah lo pemirsa satu tangkep aja atau dua buah sisir pisang bisa mencapai 150 ribu rupiah kadang malah sampai 200 ribu rupiah loh berarti satu sisirnya bisa mencapai 100 ribu rupiah mahal sekali bukan tapi karena bokjar pedagang pisang dan bisa beli pisang dari pohonnya langsung jadi bisa menjual dengan harga di bawah pasaran atau harga miring begitu makanya pelanggan-pelanggan bokjar itu biasanya request atau pesen pada seneng pesen ke tempat bokjar selain kualitasnya bagus harganya juga bisa miring nah ini pisang raja serai atau kalau orang padinya menyebutnya pisang kawista atau pisang susu manis bentuknya tuh cempluk-cempluk atau dembuk-dembuk gitu ya dan kulitnya tipis banget enak deh pokoknya bagi yang penggemar pisang susu ini bokjar ada tersedia banyak banget dan ini pisang muli yang stoknya sangat melipah di di lain tempat lain nama ya ada juga yang menyebutnya pisang putri pisang muli pisang mas kirana atau apalah yang penting beda nama tapi bentuknya tetap sama ya seperti pisang mas tapi bukan pisang mas dan rasanya manis banget pisang ini cocok dihidangkan saat ada acara rapat untuk pokoknya segala macam acara bisa deh ya kalau pisang muli itu tidak mengenal harga lagi murah atau lag harga lagi mahal ya karena pisang muli atau pisang putri itu harganya relatif stabil jadi nggak peduli pisang murah atau pisang mahal yang paling penting kalau pisang muli tuh laku banget deh pokoknya sudah punya penggemar tersendiri karena pisang ini cocok untuk pisang buah untuk pencuci mulu dan untuk isi kardus snack juga bagus ya karena bentuknya yang enggak terlalu besar dan rasanya sok pasti enak banget deh pokoknya harganya juga sangat tergolong mahal ya untuk ukuran pisang sekecil ini dibanding dengan pisang hijau dan pisang pipit atau pisang kepok pisang muli atau pisang putri tergolong mahal dan kelebihan pisang ini dia tidak butuh diperam pisang bisa matang dengan sendirinya jadi habis dipanen dilirang-lirang begitu dipotong-potong sisir persisir didiamkan saja nanti bisa matang sendiri lain dengan pisang kepok atau pisang hijau dan pisang yang lain kalau misalnya mau segera dipergunakan harus diperam dulu tapi kalau pisang muli ini enggak ya dia dua hari dari dipanen itu bisa matang dengan sendirinya dan bukjar jarang sekali memeram pisang muli ini nah ini tanpa diperam pun sudah pada matang ya dan siap dijual atau dijual belikan dan bukjar biasa memanen pisang-pisang ini setelah tua ya jadi seminim mungkin diperam kalau misalnya sudah tua biasanya ditaruh-taruh dalam wadah gitu aja ditutup ditutup sama terpal ataupun sama sak atau kardus itu aja udah udah bisa matang ya dan ini setelah bukjar sangat melimpah jadi bagi konsumen yang pingin tahu ciri-ciri pisang yang sudah tua bisa diperhatikan dari kulitnya ya kalau kulitnya itu kayak kayak pisang pisang pipit kuning kayak gini kalau kulitnya justru kayak kotor hijau kehitam-hitaman kayak gini itu justru malah sudah tua ya lain dengan kalau pisang yang masih muda itu biasanya hijau mentah ataupun hijau bersih gitu itu biasanya malah kurang cukup umur tapi kalau sudah warnanya sudah kayak kehitam-hitaman kayak gini itu justru malah kualitas bagus loh pemirsa ini bukan berarti kotor ya tapi karena sudah tua banget warnanya kayak gini nah ada yang sangat hitam kayak kotor ya tapi itu karena kualitasnya yang sudah tua-tua di pohon begitu tok bocer sangat melimpah banget ya dan ini kualitas bagus pokoknya bocer tuh pantang memanen kalau belum benar-benar tua maklum ya pemirsa ini ruangannya agak gelap karena gudang ya gudang penyimpanan pisang khusus gudang jadi kalau pencahayaannya kurang bagus harap dimaklumi ya pemirsa yang penting bocer review kepada pemirsa cara mengenal jenis-jenis pisang ini karena di gudang bocer juga ada bermacam-macam jenis pisang ada pisang hijau ada pisang muli atau pisang putri ada pisang-pisang anten dan lain-lain di sini juga bocer tempat menyemah meram pisang juga di sini ya Nah kalau pisang yang masak dari pohon kayak gini konsumen bocer seneng ya karena bisa dimasak sebagian yang sudah mateng dan sebagian lagi bisa dimasak besok atau lusa gitu ya jadi nggak terlalu banyak dan kalau misalnya tanpa obat atau tanpa diperam itu pasti kualitasnya bagus dan vitaminnya dijamin aman ya enggak ada efek samping begitu karena ini matengnya mateng natural karena masak dari pohon tanpa diperam begitu kalau pemirsa ingin tahu gimana caranya membedakan pisang yang yang masak dari pohon dan masa yang diperam kalau masak dari pohon tuh pasti mat matengnya enggak serempak ya ada yang mateng sebelahnya ada yang masih mentah begitu dan kalau dipencet itu buahnya tuh keras maksudnya enggak lembek kalau lembek tuh pasti buah pisangnya tuh masih muda dan diperam jadinya matengnya itu buahnya tuh enggak kencang begitu kalau misalnya udah tua bener-bener tua tuh Pak pasti kalau dipegang itu kenyal atau keras begitu ya itu caranya pemirsa membedakan pisang yang masak dari pohon maupun yang kurang umur ataupun kualitas kurang bagus yang diperam ini masa dipak dari pohon ini pemirsa pisang hijau ini masa dari pohon yang gua udah kuning lainnya masih hijau gitu cara membedakannya pemirsa ada pun pisang hijau biasanya kalau sudah terlalu tua itu pecah jadi para pemirsa jangan sungkan-sungkan membeli pisang yang salah satu buahnya tuh pecah itu justru malah kualitas bagus karena kalau misalnya pisang hijau yang sudah besar pecah itu berarti kualitasnya bagus dan tua di pohon kayak pisang ini kan ada yang salah satu yang pecah ya ini terlalu mateng atau masak dari pohon nggak papa misalnya rusak satu nggak papa yang penting kualitasnya bagus yang rusak bisa dibuang dan yang bagus bisa dimakan begitu daripada mulus tapi buahnya kurang tua dan masak karbitan atau masak yang diperam lebih baik beli yang kayak gini misalnya salah satu ada yang sudah dimakan sodot nggak papa beli aja kalau misalnya bojar yang jual pasti kalau misalnya ada yang rusak satu atau dimakan sodot satu atau dua justru itu harganya akan dikurangin banyak deh nah demikian tadi kegiatan bojar di sore hari ini gimana caranya memilih pisang yang baik dan benar serta harga-harganya silahkan dipertimbangkan ya pemirsa mungkin di tempat pemirsa lebih maurah ataupun ada yang juga yang lebih mahal tulislah komen di kolom komentar yang menarik dan membangun ya untuk perkembangan channel bojar semoga tanyakan ini bermanfaat silahkan like share dan subscribe bagi yang belum subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh